Selamat datang lagi di AVFG dan Yap, kali ini kita akan memulai seri Smile League NBA 2K20 Dan mungkin beberapa dari kalian juga sudah melihat hasil pollingnya tim mana yang akan kita mainkan Yaitu ini dia Golden State Warrior dengan 63% Yang paling dekat ada Youngstar Dream Team Padahal menarik sih kalau kita main pakai Youngstar Dream Team Karena kita akan main-main pakai pemain-pemain rookie kayak Zion, Ja Moran, RJ Barrett juga dan lain-lain Yang umurnya yang akan kita masuki di squad itu 20 ke bawah Tapi ya yang terpilih Golden State Jadi kita akan pakai Golden State Dan ini kita akan setting dulu buat masuk ke My League-nya Itu ada GM yang aku nggak terlalu ngerti sih mainnya Jadi aku lebih pilih yang My League Dan kita pakai roster yang udah aku buat yaitu namanya JSW Dynasty Jadi kita akan buat dinasti baru bersama Golden State Warrior Dengan tim yang udah aku jelasin di video polling over power gitu Karena kita punya pemain di semua lini yang overall ratingnya 90-an ke atas Dan jadi mungkin jangan terlalu kaget ya Karena aku cuma nambahin satu pemain sih yang nggak ada di video polling yang aku liatin Terus ini kita tambahin buat pemain rookie di musim depan Ini udah ada pilihannya Jadi kita tinggal pilih dan inilah untungnya main game online Jadi kita bisa pakai yang udah dibuat orang Jadi ini dia yang 2020 Jadi kalau misalkan kita sampai ke musim kedua Nanti angkatan barunya di pemain-pemain yang di draft Ada nama-nama kayak Lamello Adeknya si Lonzo Ball Nah oke jadi ini ada pertandingan pertama kita lawan timnya Devin Booker Jadi kita lihat dulu ini jersey-jersey yang udah dipensiunin di Golden State Warrior Yang aku kenal sih cuma Wild Chamber Line Nomor 13 Terus ke tim history Nah ini dia ada nama-nama MVP dari tahun 2010 sampai 2019 Dan sebenarnya bisa di scroll ke bawah lagi sih Ini dia ada dua Ada pemain kita yaitu si Stephen Curry Dan juga ada Giannis Atetokumpo yang terakhir jadi MVP Yang sekarang udah ada di team kita nih Kita lihat squad kita Ada Giannis Atetokumpo dengan overall rating paling tinggi 97 Dengan persentase 3 pointnya itu nilainya B Jadi bisa dibilang komplit lah si Giannis Atetokumpo Terus yang kedua ada Stephen Curry Dengan 96 overall rating Terus Carl Anthony Towns Dengan 91 overall rating Jadi center kita Terus di posisi yang akan kita mainin di strong forward Di Klay Thompson 90 Ada D'Angelo Russell yang akan kita mainin di shooting guard Terus adeknya Stephen Curry Yang kita masukkan di team Golden State Dan dia akan main di shooting guard atau point guard nanti Terus Draymond Green Mantan pemain yang dapat defensive player of the year Yang aku lupa tahun berapa Terus ada Eric Pascal Ini rookie kalau nggak salah Baru musim ini dia main buat Golden State Mungkin di tahun sebelumnya main di G League Ini ada Alex Bork Willie Carlstein Yang mungkin jadi pelatisnya Carl Anthony Towns Di posisi center Ada Omari Spellman Bisa main di center Kevin Looney Nah ini cukup lama udah ada di Golden State Umurnya baru 23 Tapi ada Chris Ini Jordan Poole Nah Jordan Poole ini yang Punya 3 point yang liat nilainya amin Jadi cukup bagus kita lihat Kalau misalkan kita mainin di posisi shooting guard Ada Allen Smile Lajik Yang ini badannya cukup tinggi nih Tapi dia bisa main di power forward Dan juga center Terus ini Kemana yang starting Nah ini dia Kita mau ubah Starting line up dulu Oke jadi ini dia Stephen Curry Thompson Wah ini ngapain nih Ini kita pindah dengan si Thompson Terus di Angelo Russell Kita masukkan di posisi Shooting guard Nah jadi kurang lebih kayak gini Starting line up kita Terus si adeknya Stephen Curry Terus si adeknya Stephen Curry jadi pemain ke 6 Di bawah Diamond Green Terus buat Jordan School Nah ini kita naikin dulu ke atas Supaya dia bisa main nanti Kalau misalkan kita mainin pertandingan Jadi kita taruh di bench Ibaratnya Hmm Apa lagi ya Remove Kita keep Jadi kita simpan informasinya Oke udah Jadi kayaknya Kalau misalkan kita main langsung Otomatis starting line upnya Yang tadi Si Curry Di point guard Shooting guard nya Clayton De Angelo Russell Power forward nya Clayton Strong forward nya Giannis Atau Tukumpo Terus center nya Si Carl Anthony Towns Jadi Buat jersey Mungkin kalau misalkan kita Lanjut sampai musim kedua Ini bisa diubah sih Tapi karena Cukup memakan waktu Jadi kita mainin Sampai Eh bukan Kita maininnya Pakai jersey yang Original Di relive nya Aja dulu Oke sekarang kita ke Apalagi yang bisa dilihat Exit option Kita langsung masuk ke Match Tapi di video kali ini Kita gak akan mainin Match Jadi Di video selanjutnya Kita akan berhadapan Melawan Phoenix Suns Dan Nama-nama Top nya Ada si Ricky Rubio Devin Booker Itu aja yang cuma Aku tau Dan ini dia Kan berhadapan Melawan Golden State Jadi Di seris Golden State Warrior My League NBA 2K20 Kita akan cuma Memainin pertandingan Pertandingan Yang melawan tim Yang ada pemain bintangnya Contoh Misalkan Di Melawan Kayak Misalkan Minnesota Timberwops Itu kan udah Gak ada pemain bintangnya Lagi tuh Karena kalau Anthony Town Sudah kita Pindahin Jadi Bakal kita Skip Ini kayak misalnya Pertandingan yang Di tanggal 1 Desember Melawan Spurs Atau Eh ya Spurs tuh San Antonio Spurs Kalau gak salah Ada DeMar DeRozan Tapi kita lihat aja Nanti kalau misalkan Gak ada pemain bintangnya Itu akan kita skip Karena pertandingannya Akan banyak kita Skip nih Pertandingan-pertandingan Seru aja Yang kita mainin Dan oke Tapi Tenang aja ya Karena kita Kita gak akan Buat ini Jadi prioritas Tetap Pes dan Viva yang akan Jadi prioritas Di channel Ini bukan Seri ini Karena buat NBA sendiri Kita mainin Cuma Kemungkinan Kalau misalkan Gak ada video Polling di seri Pes atau Viva Kemungkinan Cuma mainnya Seminggu Atau Dua minggu Sekali aja Buat seri NBA 2K20 Dan kenapa Belum mulai Seri Viva Karil Mod Pengganti Barca Karena persiapannya Cukup lama Dan kita Ada video Polling Yang harus aku Selesain dulu Nanti di hari Rabu Jadi pokoknya Kalian Tunggu aja deh Info Update-nya Tentang mulainya Seri Lanjutan kita Di musim Kedua Bersama Manchester United Dan oke Jadi kita akan Lanjutkan lagi Seri My League NBA 2K20 Bersama Golden State Warrior Di episode Selanjutnya Dengan pertandingan Pertama Melawan Phoenix Suns Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan See you next time Pertama Sub indo by broth3rmax